Sayur buncis, sayur doku Kalau camp ini mau laris Pinjam dulu seratus Buah jeruk, buah gedondong Yuk mari ikutan camping Asik dong Terima kasih telah menonton 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 perlengkapan dari kayu untuk sedikit ada sentuhan glemping sedang melihat sobat alam sedikit sentuhan artistiknya kelihatan dan ini saudara kena coba dia memperagakan bagaimana cara menyimpan dan melipatnya Oke sobat alam mungkin kalau untuk mendaki gunung atau di likuasi pendakian gunung mungkin ini sedikit ribet tapi untuk sepertinya dia mendesain perlengkapan ini untuk digunakan di lokasi camping ground cukup nyaman untuk dijadikan tempat duduk santai di lokasi camping ground ini terbuat dari bahan kayu jati Belanda dan pengerjaannya cukup pretty karena memang dasarnya beliau ini adalah sebelumnya membuat produk kitchen set sekali lagi mungkin saya yakin dia tahu bahwa prospek kegiatan outdoor khususnya kegiatan camping di Bengkulu ini semakin berkembang buktinya banyak sekali sekarang taman-taman camping ground dibangun untuk memberikan sarana kepada para penggiat kotor atau orang yang memang suka kegiatan camping Oke sobat alam tambahan dari saya mungkin sahabat alam ada yang berminat memiliki atau membeli produk ini silahkan hubungi keno jaya ya biasa saya minyuknya hendra dan brandnya itu usahanya adalah keno jaya ini kelihatan sekali ya sahabat alam ya artistiknya sangat rapi pembuatannya juga dan bahannya juga cukup berkualitas oke sobat alam ini kegiatan kita sahabat-sahabat alam yang sudah berkumpul disini mengisi waktu malam ngobrol mengisi waktu sambil sampai bercanda mengobrol mengisi suasana malam menjadi suasana hangat inilah cara kami terjemah para sahabat alam berkumpul bersilaturahmi cuaca memang cukup dingin tapi kami merasa hangat karena kami bisa berkumpul dengan kebersamaan yang seperti ini kita bisa sharing ngobrol dan sebagainya sebenarnya enggak suhunya dingin bukan ini nah pastikan plastik mau di pertemuan lainnya cuaca berubah daun-daun tetap tumbuh aku main untuk dirupakan terakhir kita nak adonasi coba terayun sambal ada sambal mas ado jangan ambil komentar lah aku udah mau jadi masalah tidak, aku udah kita di kapal di bulan 17 sekolah ada ya coba kami gua disuruh mbak yang beacara di danau apa apa danau 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 sepi yo saldat salat alam saya sepil satu keluarga kayaknya nih itu ini kayaknya dekat sedikit makan malam ini mereka iya lagi cicipdin rosi nah ini salat alam kelihatan ya satu keluarga tetap happy walaupun dengan suhu dingin seperti ini bahkan mereka bersama anak-anak tetap menikmati suasana malam yang cukup dingin ini gimana mas tetap happy di buyur hujan ibunya gimana katanya nih sesuai nggak dengan bapaknya nih sesuai ya memang sama-sama memang suka ya berkegiatan di alam bebas ya luar ekspetasi tapi saya dalam saat ini menunjukkan waktu pukul 6 pagi lebih dan saya jaim buat video tadi sebelum mandi dan sekarang saya sudah mandi keadaan diluar masih belum ada kegiatan dan kita masih ngobrol-ngobrol Sobat Alam saya di lokasi Taman Stella sekitaran Desa Suroilir Danau Musi Sobat Alam pagi hari menjelang siang di Taman Stella sekitaran daerah Sungai Musi Desa Suroilir Sobat Alam kita rasakan memang agak sedikit lembab posisi kita disini apalagi memang ditambah cuaca yang memang sedikit menambah lembab suasana dan ini ada Sobat-sobat Alam kita sudah membuka open pembicaraan pembicaraan ngumpul-ngumpul walaupun tanpa disertai kopi sepertinya untuk mengisi pagi kita daripada harapan coba kita sarapan dan kita coba sarapan dari Donat Taman Ayo kita sarapan coba daripada harapan kita sarapan donat Taman Ayo kita sarapan coba daripada harapan kita sarapan donat Alhamdulillah Sobat Alam kita sarapan pagi dengan kopi susu dan Donat Taman Donat Donatnya memang lumer baik coklat keju dan lain-lainnya memang lumer ini cocok untuk sarapan pagi di camping ground dan aktivitas pagi ini para peserta camping keluar dari tenda dan ngobrol-ngobrol ngumpul menikmati pagi hari yang sebenarnya agak sedikit cukup terang walaupun ada sedikit rintik-rintik hujan masih turun tetap semangat walaupun tidak ngopi tetap optimis untuk membantu kemanusiaan selalu sehat buat penjuang kebahagiaan mantap Oke Sobat Alam itulah sebagian rasa semangat sahabat-sahabat alam kita disini yang tetap optimis walaupun dengan suhu lembab seperti ini karena bukan apa-apa view yang disini memang cukup kita bisa nikmati yang tadinya sudah bosan mendaki gunung kita coba sekali-sekali memang di lokasi camping ground yang tujuannya sama-sama menikmati karya Tuhan Sobat Alam ini banner-banner para peserta yang mengikuti kegiatan camping asik di Taman Stella Suroilir Kabupaten Kepahyang Sobat Alam walaupun memang intinya kita tidak ada kegiatan yang memang menjadi inti kegiatan disini maka dari itu sepertinya para peserta walaupun masih pagi sudah ada yang guyur meninggalkan lokasi camping ground ini Camping ground di Taman Stella sekitaran Danau Musi Suroilir Kabupaten Kepahyang Lokasi ini memang cukup epic karena dikelilingi oleh semacam teluk-teluk kecil dari aliran sungai Musi dimana membentuk sebuah danau-danau kecil dan pulau-pulau kecil akibat dari pembangunan PLTA Musi di hujan mas jadi di bagian hulunya maka terbentuk sebuah danau-danau dan pulau-pulau kecil dan ini sebagian peserta yang masih betah di lokasi camping ground ini dan coba kita lihat bio sebelahnya ada sebagian dari masih kebun masyarakat sebagian ada palawija dan air danau ini ada aliran Musi sungai Musi Assalamualaikum Sahabat Alam tadinya ini adalah sebuah curukan-curukan dan sebagian malah persawahan karena ada bendungan PLTA hujan mas maka terbentuklah persawahan-persawahan ini tertimbun air dan membentuk sebuah danau-danau bahkan tanah-tanah yang agak sedikit tinggi itu membentuk semacam seperti tunnel atau pulau-pulau kecil dan saya ke lokasi bagian camp berikutnya ini ini banyak tenda-tendah dari komunitas Merapi Mountain nah ini dia saya ketemu navigator salah satu navigator di provinsi Bunggul yang mungkin sahabat alam yang pernah menonton ekspedisi pendakian gunung patah ini dia guide dan navigator yang sudah bersertifikasi UPG hari ini saya terpaksa memandu di pinggir sungai campanya lumayan bagus banyak pondok-pondok kecil itu lumayan tinggi sungai aksesnya mudah gampang ini tidak teman-teman hari ini hari minggu ya tanggal 22 Oktober 2023 nah setelah kemarin berada di gunung patah depannya di bulan 8 dan bulan 10 walaupun tidakkan serumah setidaknya pernah setenda dan setindihan paha sobat alam ini bagian dari tenda-tenda sebelah barat dari mungkin sedikit membentuk pulau ini di bagian taman setela memang sedikit ada sedikit lembab kalau di dukung dengan cuaca seperti pagi hari ini dan menurut saya ini cukup rekomendasi untuk para keluarga atau yang hobi camping ini menjadi tempat solusi untuk melampiaskan hobi camping sobat alam di lokasi taman setela suro ilir kabupaten kepahyang ini adalah aliran sungai musih yang akhirnya terbentuk menjadi danal-danal tapi sayangnya sebagian masyarakat masih juga yang melakukan membuang sampah sembarangan dan kita lihat aliran sungai ada sedikit kotor dari hulu banyak terbuang mengalir sampah-sampah masyarakat plastik-plastik dan sebagainya sangat disayangkan dapat informasi bahwa kedalaman sungai ini hanya sekitar 4 meter dan rumput-rumput yang tumbuh di tengahnya mayoritas adalah hecing kondok ini pak guru mau kasih tip ya untuk mancing ini berhubungan dengan istri pak guru di rumah ya pak guru sering mancing malam nggak subuh rangka subuh sering ya tapi istri juga sering tidur siang ya nah lihat posisi istri tidur pak guru ya kalau istri tidur miringnya ke kanan pak guru pegang kumpan sebelah kanan pas melangkah keluar rumah kaki sebelah kanan tapi kalau lihat istri miringnya ke kiri kumpannya sebelah kiri juga ya pas keluar rumah kaki kiri tapi kalau istri tidur ngelentang mau pergi mancing juga nggak kalau istri ngelentang jangan istri sudah tidur ngelentang ngapain bodoh pak guru masih sudah ngelentang udah ngasih pergi mancing juga tapi tuh istri ngelentang pergi mancing ngapain dingin dingin panas panas sobat alam bersebelahan dengan taman setelah ternyata ternyata ada juga lokasi camping ground bernama Taman Lestari nanti kapan-kapan kita review lokasi camping ground Taman Lestari sobat alam ada pelataran sedikit ternyata ada dari pengelola itu menanam pakis yang bisa dikonsumsi ini dia jenis pakisnya dan tanaman pakis ini sudah biasa kita temukan di warung-warung padang biasa dibuat semacam tumis pakis atau di sayur gulai menggunakan kuah santan untuk kita menempuh akses ke sebuah pulau kecil ini kita dihubungkan dengan jembatan besi ini pasir satu besi selainnya adalah toilet ada dua toilet di sini sama toilet untuk pria dan wanita ya lumayan ini adalah sebagian peserta yang belum kurang menyempatkan diri untuk makan bersama katanya sini ya sini di bongkar di gaza berikut adalah bongkar mereka minta dibantu hahaha sobat alam kita mulai siap-siap bongkar camp sementara kita nanti akan segera meninggalkan lokasi di Taman Stella ini kita mulai bongkar denda dan pulang terima kasih sudah menonton video kami camping ground di lokasi Taman Stella surok ilir ke Pahyang Camping Open Donati ok iya 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 salap say Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe